Teman Motion Kasus stunting masih merupakan momok bagi masyarakat Indonesia khususnya di Sualwesi Utara, karena akan berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa. Di Minahasa Sualwesi Utara, kasus stunting mengalami penurunan di tahun 2023 ini. Pada triwulan pertama tahun 2022, kasus stunting berada pada angka 136 kasus, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 ini, jumlah kasus stunting sebanyak 129 kasus. Untuk menekan angka stunting, pemerintah menurunkan sebanyak 270 personel tim pendamping keluarga ke setiap desa di Minahasa. TPK ini akan bertugas memberikan edukasi terkait penanganan stunting kepada masyarakat. Kepada warga khususnya orang tua di Minahasa pihak pemerintah meminta agar lebih memperhatikan gisi anak-anaknya. Pemerintah juga berharap agar kasus pernikahan dini bisa dihindari, karena berpotensi terjadinya stunting kepada anak. Kepada warga khususnya orang tua di Minahasa pihak pemerintah meminta agar lebih memperhatikan gisi anak-anaknya. Kepada warga khususnya orang tua di Minahasa pihak pemerintah meminta agar lebih memperhatikan gisi anak-anaknya. Minum banyak? Minum banyak ini. Minahasa hebat. Minahasa hebat. Nah, bagi ini, sana di Pak Ian, Pak Ian. Kita akan ada penyarikan data paling baru. Itu di Agustus-September ini. Tapi teman-teman sementara bergerak. Untuk mengenai KDP Recapitalis Data, mungkin dalam waktu dekat, kita akan publish itu data paling baru.